Ternyata negara yang paling dermawan adalah negara Indonesia Masya Allah Alhamdulillah penemuan tadi bahwa negara yang paling dermawan Negara yang bisa baca bismillahirrahmanirrahim Ternyata adalah negara kita Indonesia Rasulullah SAW dalam kitab yang ada di musum Turki Menyatakan bahwa Indonesia ini sudah digambar Islam yang bisa meneruskan sebagai istafat Islam yang sebenarnya Wali Songo yang ada di Nusantara Kecewanya beliau yang masih turia pangeran dan menegoro Sayangnya gak bisa dipoto itu kitab Kanjulkun namanya Nah ini Makanya kalau ada orang rame-rame untuk menjadikan Islam khilafah Tidak tahu kitab sejarah yang ada di musum Turki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sabi ajmain amma ba'ad Ilahana anta maksuduna Wa ridhaka matlubuna A'tina ridhaka Wa mahabbataka wa ma'rifatak La ilaha illallah Untukmu Indonesia Untukmu bangsa Untukmu Pancasila Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Iyakina abudu Iyakina setainu Dina suratul mustaqim Suratul adina namdallim Wa ilmantum alim Wallallahu alim Amin Mohon maaf Mohon izin Dengan segala hormat Ayo salam semangat Salam penggerak Nusantara Salam Nusantara baru Salam Indonesia maju Salam tolak radikal Salam pindah negara Salam Pancasila Alhamdulillah pada malam hari ini Kita masih bisa istiqomah Dua bersama untuk Indonesia Asia dan dunia Al-Ahya imin kumal amwat Baik yang masih hidup Mampu yang sudah pada Mendahulu kita Mudah-mudahan Selalu dan selalu Dalam menaungan ridho Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini nanti lo Akhirnya kholis singkat padat Senangannya singkat padat Ya masuk lah Jadi semakin cerdas Enggak bertelit-telit Jangan sampai layamutua Al-Ahya Ya tidak bermutu Menghabiskan biaya Biaya Laitulah na'odhubilamin Enggak hal Tetap kita berdoa Dari mulai Sebagai tuntunan Abu ya Dari RTRW Luraca Matupati Gubernur Wali Kota DPRMBR Para Menteri Bapak Presiden Dan Wakil Presiden Jajaran TNI Dan Polri Wakil Sultan Bapak Panglima Dan Bapak Kapolri Dan seluruh Keraton-keraton Yang ada di Nusantara Dan jangan lupa Penting sekali Rakyat saudara kita Dari Sabang Sampai Miruki Al-Fatihah Pada malam hari ini Tetap Kita mengharap Presiden kita Yang ke delapan Betul-betul Membawa harapan rakyat Membawa Ekonomi Yang penuh berkah Kita dari dulu Dua Bapak 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 Mudah-mudahan Yang ke delapan Ini Anfa Yang lebih Bermanfaat Yang lebih Efektif Wa arja Dan lebih Diharapkan oleh Pak Bik Fak Insya Allah Fak Insya Allah Sedikit kita bangga Mohon maaf Tadi malam saya Ngomong-ngomong Sama Aji Aji Saya bilang Bikin Ji Coba kamu lihat Di Google Siap Pak Cari negara Sedunia sekarang Berapa jumlahnya Ketemu Pak 193 Oh enggak Ngaji ini Nah ini Ngaji Terus Di antara negara 193 Negara Sedunia Yang paling Dermawan Negara mana Terjabat di Google Ternyata Negara yang Paling Dermawan Adalah Negara Indonesia Masya Allah Alhamdulillah Ini loh Kadang kita Lengah Kalau kita Masih megang Ajaran Baginda Rasul Megang Ajaran Barawali Songo Megang Ulama Nusantara Tetap Bismillah Di depan Apalagi Kita ini Bermatab Syafi'i Shok Katanya Kamu Mata Siapa Pasti Jawab Mata Syafi'i Perlu diingat Bahwa Yang paling Firal Paling Hebat Dan Mustahar Imam Syafi'i Imam kita Menyatakan Bahwa Bismillah Adalah Termasuk Surat Al-Fatih Al-Fatihah Konsekuensinya Kalau dalam Solat Menurut Imam Syafi'i Bismillah Dibaca Keras Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Nah itu konsekuensi Bahwa Bismillah Termasuk Ayatnya Surat Al-Fatih Al-Fatihah Artinya Mohon maaf Makanya Abu Ya kemana-mana Intinya Ada di Bismillah Bismillah Ini Bondok Pesantren Yang sangat Transeparan Bismillah Ya ini Mohon maaf Bukan Mengenyampingkan Bukan Bukan Untuk Meremehkan Bukan Tidak ada Niat Alam Tapi Kita Hadus Minikmah Ungkapan Bahwa Ini Semata-mata Nikmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Saya Sampaikan Penemuan Tadi Bahwa Negara Yang Paling Bermawan Negara Yang Bisa Baca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ternyata Adalah Negara Kita Indonesia Makanya Ayo kita Doakan Bersama Jangan Lepas-lepas Jangan Kendur Doakan Saudara kita Dari Sabang Sampai Merugi Kharij Ambitahil Baik Dalam Mepun Warna Negeri Kita Doakan Selah Selalu Mempertahankan Ajaran Sunnah Wal Jamaah Yang Sebenar Sebenarnya Ini Sedikit Kalau kemarin Saya ingat Yang masih Terah Duriah Pangeran Neboro Yang ada Di Magelang Itu sempat Gini Pak Saya itu Pernah Melihat Kitab Yang ada Di Museum Turki Cuman Sayangnya Enggak Boleh Dipoto Rasulullah Dalam Kitab Yang ada Di Museum Turki Menyatakan Bahwa Indonesia Ini Sudah Digambar Islam Yang Bisa Meneruskan Sebagai Istafat Islam Yang Sebenarnya Wali Songo Yang Ada Di Nusantara Nusantara Kecewanya Beliau Yang Masih Durya Pangiran Menegor Sayangnya Enggak Bisa Dipoto Itu Kitab Kan Zulkun Namanya Ini Makanya Kalau ada Orang Rame-rame Untuk Menjadikan Islam Khilafah Tidak Tau Kitab Sejarah Yang Ada Di Museum Turki Wali Songo Bukan Main-main Memang Sudah Dikarat Sudah Ditunjuk Hidayah Lewat Bakindah Rasul Sallallahu Waalihi Wassalam Hati-hati Makanya Kenapa kita harus keras Kenapa kita harus tegas Karena sudah keterlaluan Betul gak Pak Sudah oper Kata Pak Wahyu Wahyu Ilah Ilahi Kayaknya Cukup Panjang-panjang Cukup Sedikit Tapi Mudah-mudahan Lebih Memikat Demi Untuk jaga Persatuan Dan Kesatuan Kita Amin